Siap, Bapak 6 Tadi kamu kenapa mau kabur? Takut, Pak Kamu mau nonton galap, kan? Ya, ketakut lah Minimal Kamu dalam berkendara, kamu punya urat izin mengemudi Saya tanya dari kalian, ada yang punya? Belum kan? Kamu juga baru 14 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadi kamu kenapa mau kabur? Takut, Pak Tadi reme-reme disini ada apa nih? Nunggu apa? Ada yang lain? Tidak ada Nah, terus? Tidak mau saya lewat aja, Pak Lewat gimana? Orang saya lihat kamu diri disini, kok Orang saya lihat kamu diri disini, kok Terus kamu pas saya datang Langsung pada kabur, kan? Tidak mau saya takut Kenapa, Pak? Bapak, cuma jari-jari Kamu mau nonton galap, kan? Ya ketakutlah Ya, ketakutlah Kamu udah ngomongin, Pak Kamu udah ngomongin, Pak Kamu udah ngomongin, Pak Sekolah, Pak Kelas? Kelas juga Sekolah gimana? Sekolah gimana? Coba telpon, minta surat-suratnya. Gimana kamu? Kamu berapa? 14. 14 kan? Udah punya SIM belum? Belum kan? Syarat mengendari kendaraan itu apa? Punya SIM. Kamu udah memenuhi syarat belum? Belum kan? Berarti gak boleh bawa kendaraan kan? Gitu aja kamu udah salah. Pak, jangan ke bawah. Kamu masih kecil. Kamu masih kecil. Kamu masih di bawah. Kamu masih di bawah. Kamu masih di bawah. Kamu masih kecil. Kenapa? Pak, untuk kamu besok kamu lengkami surat-suratnya. Bilang orang tua kamu bawa ke Mosek. Ambil. Kamu masih nangis sayur juga ke jambut asam. Kamu juga ikut trek-trekkan. Kenapa? Ya terus ngapain kamu disini? Hah? Tonton kan? Tonton apa? Galap kan? Ya terus? Enggak. Ya sudah kamu bilang ke orang tua kamu. Bawa surat-suratnya. Ambil ke Mosek. Kalau surat-suratnya cocok dengan kendaraan itu. Langsung dikeluarkan oleh Mosek. Polsek, kamu masuk ke jalan raya kan ada undang-undang lalu lintas. Kamu pun masih di bawah umur. Sudah, nanti kamu ikut ke Polsek. Telepon orang tua kamu. Kasih tahu kamu di Polsek. Bawa surat-surat kendaraan bermotornya. Kalau itu cocok, pasti dikeluarkan. Kalau tidak ada surat-suratnya. Kalau tidak ada surat-suratnya. Apa yang tadi dari mana? Dari mana? Di situ. Di setempat Mawati. Sepat Mawati? Mau ngapain di sana? Apa? Sudah dari mana? Enggak. Enggak. Di sini mau ngapain? Mau nguntur kelang. Dan di sini. Surat-suratnya mau ngapain. Tapi ini motor asli enggak? S*****. Saya gimana cara lihat aslinya? Kalau abang yang mau surat-surat. Coba dibuka joknya. Sudah. Sudah ada itu yang apa-apa. Ini apa nih? Kunci-kunci atau kira ini? Ini. Bawaan. Bawaan. Bawaan sih enggak? Bawaan. Bawaan. KTP. 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 Kalian tahu gak kenapa kita bawa ke sini? Ya salahnya apa? Dari motor-motor kita, part-partnya ada yang standar. Ya jadi saya jelasin nih ke teman-teman nih. Motor kalian masuk jalan raya, itu ada undang-undang lalu lintas di sana. Kamu sebagai pengguna jalan raya tuh harus mematuhi undang-undang itu. Minimal. Kamu dalam berkendara kamu punya surat izin mengemudi. Saya tanya dari kalian, ada yang punya? Belum kan? Kamu juga baru 14 tahun. Harusnya tiga SMP tuh ada di mana? Di rumah. Di segini? Di rumah. Di rumah. Kamu ngapain ada di situ sendiri? Tonton balap, Pak. Tonton balap. Tahu dari siapa kamu di situ ada balapan? Enggak tahu, Pak. Tadi saya dari Sudirman. Terus di situ rame. Saya nimbrung di situ. Mana motormu? Ini, Pak. Nih, motormu. Saya tanya, ada suratnya enggak? Ada, Pak. Di rumah. Di rumah? Iya. Terus? Kenapa enggak bawa? Enggak bawa, Pak. Itu sama ayah saya di pejau. Kenapa enggak dikasih ke kamu? Sama ayah kamu. Pasti karena ayah kamu enggak menyetujui kamu naik ini. Karena kamu belum cukup umur. Kamu belum punya KTP. Apalagi SIM. Coba kalau kamu ada apa-apa di jalan, coba. Ini motor kamu juga enggak ada. Kelengkapannya surat-surat. Pertama, kamu enggak bawa. SIM kamu enggak ada. Spion enggak ada. Kenalpot sudah bukan pabrikannya. Saya enggak mempersulit. Kalau kamu bisa menunjukkan itu semuanya, saya lepasin. Sama yang lain juga. Kalau di situ itu fasilitas umum. Jangan gara-gara hobi kamu yang enggak salurkan pada tempatnya, tapi merugikan orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain. Kalau kamu hobi trek-trekkan, ya salurkan pada tempatnya. Jangan motor kamu yang buat trek-trekkan, itulah motor kamu yang hari-hari. Ya? Iya, Pak. Malam ini kami tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya melakukan patroli di sekitaran wilayah Monas, Jakarta Pusat. Pada saat kami melakukan patroli, didapati ada beberapa sekumpulan pemuda yang sedang melakukan aksi balap liar atau disebut istilah speeding. Pada saat itu kami mengamankan setidaknya lima kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang lengkap. Kemudian tidak menggunakan kelengkapan kendaraan bermotor sesuai dengan pabrikannya. Oleh sebab itu, kami demi peningkatan lebih lanjut, kami serahkan ke Polsek Gambir untuk dilakukan pendalaman dan agar apabila pemuda tersebut dapat menunjukkan surat-suratnya, kemudian diharapkan mengganti kenalpotnya mengarah ke kenalpot yang sesuai dengan standarnya. selamat menikmati.